Halo teman-teman Sobat Kuliner, berjumpa kembali dengan Dapur Nidica Menteri yang selalu siap memberikan info-info menarik sekitar kuliner. Sobat Kuliner, hari ini DNC ikut berbahagia atas apa yang sedang dirasakan kakak Nela dan keluarga dengan akan hadirnya calon anggota keluarga baru. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin, Yarobal Alamin. Untuk sebagian masyarakat tentunya tidak asing lagi dengan tradisi memperingati 4 bulan usia kehamilan. Tradisi ini dilakukan karena pada usia kehamilan ke-20 minggu diakini sebagai waktu ditiupkan nyaruh ke dalam janin. Kali ini DNC menyajikan olahan yang sudah tidak asing lagi, apalagi untuk acara selamatan ya teman-teman. Ya apalagi kalau bukan tumpeng dan kali ini tumpengnya dikemas cantik dalam bentuk tumini, yaitu tumpeng mini. Tidak hanya satu jenis saja, ada sekitar 37 jenis tumpeng yang dapat ditemui di Nusantara. Masing-masing tumpeng memiliki keunikan dan makna tersendiri. Tumpeng dikenal sebagai nasi yang dibentuk lucut dan disajikan dengan aneka lauk pauk, teman-teman. Tumpeng disajikan dengan meletakkan nasi berbentuk lucut di bagian tengah, kemudian dikelilingi lauk pauk, sayuran. Dan umumnya jenis nasi yang digunakan untuk membuat tumpeng adalah nasi kuning yang dilengkapi dengan tempe oreg, telur balado, ayam goreng, lalapan, dan masih banyak lagi sesuai selera teman-teman. Teman-teman sebang kuliner, seperti yang kita tahu, bahwa tradisi syukuran 4 bulanan adalah bentuk rasa syukur dan panjatan doa atas sisa masa kehabilan, supaya diberikan kelancaran dan kemudahan, dan sekaligus memberikan kabar-berita, kabar gembira atas kehadiran sanjabang bayi kepada keluarga dan kerabat-kerabat tentunya. Teman-teman sobat kuliner, itulah sajian kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya, dan semoga kalian semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, lancar selalu, merdeka. Bye-bye, wassalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!